kembali ke channel ARS, bersama saya Indra, hari ini di depan saya sudah ada lagi komponen PC jadi di video kali ini kita mau bikin lagi rakit PC kebetulan sudah cukup lama saya tidak bikin rakit PC karena aktivitas saya untuk rakit PC di internalnya kita sendiri tanpa bikin konten, sudah banyak sekali kerjaan yang harus dibereskan jadi hari ini saya lagi bikin rakit PC karena kebetulan NCST ada mengirim kita casing NCST H9 Elite dan dia juga ada mengirim motherboard ini B550 yang N7 sama watercooling nya NCST ini yang Kraken Elite 360, RGB yang warna putih juga jadi dia kirimkan kita produk ini karena NCST ingin minta insight dari kita mengenai produknya mereka dan kita akan coba build menjadi satu set PC, jadi nanti saya sambil rakit kita sambil masang, nanti sambil kita lihat kendala apa saja yang kita hadapi waktu kita masang casingnya NCST, waktu kita masang watercooling nya NCST sama waktu kita masang board nya NCST, sekaligus juga nanti kita akan coba cek bagaimana temperatur dari produk-produk ini, cooling nya, terus performa dari casing nya sendiri seperti apa dan yang paling penting lagi itu performa dari pendinginan NVMe yang di board ini karena seperti kalian tau itu board nya NCST yang sebelumnya dulu itu pernah saya bongkar dan saya pasang saya lupa seri nya apa, cuma waktu itu tutupan untuk daerah NVMe nya itu hanya pakai plastik dan tidak ada pad nya saya tidak tahu kalau yang versi baru ini apakah sudah ada perubahan apa tidak, jadi memang sengaja kita di sini nanti kita akan pakai SSD yang gen 4 yang speed nya cukup mentok kanan dan temperatur nya, kalau tidak salah itu kemarin saya sudah sempat bikin konten nya itu cukup panas temperatur SSD nya jadi kalau dia tidak ada pendinginan yang cukup, temperatur SSD nya pasti akan sangat panas sekali jadi kita lihat board nya mampu tidak pendinginan SSD itu, jadi sebelumnya saya info dulu untuk part nya yang kita pakai apa saja jadi di sini kita akan pakai prosesor nya dari AMD 5950 seperti biasa, karena memang board nya ini board AMD AM4 juga kita ada power supply dari FSP, kita pakai ini yang Hydro G 850W, ini yang Gold 80 Plus dan untuk casing, kita pakai casing dari NCXT, di sini ada seri nya NCXT H9 Elite, ini yang warnanya putih, barang nya seperti di gambar ini dan dia sudah ada include, kalau tidak salah ini harusnya ada 4 fan include nya, saya tidak akan tambah fan apa-apa lagi ke dalam casing ini karena memang saya sengaja mau tes performa dari casing ini sendiri dengan menggunakan fan bawah nya dia dan lagi pula kalau untuk NCXT ini dia sudah punya ekosistem untuk RGB nya, jadi kalau saya nambah fan lain saya tidak bisa pakai aplikasi nya NCXT untuk kontrol jadi saya pakai apa yang sudah dibawakan, sekaligus kita tes bagaimana performa nya berikutnya kita di sini untuk graphic card nya kita pakai produk dari Intel, ini Intel Arc A770 untuk graphic card nya ini memang agak berbeda, ini kita pakai yang versi limited edition dari Intel dan setau saya ini produk nya sayang sekali sudah discontinue tanggal 21 Juni kemarin, jadi buat kamu yang mencari barang ini, mudah-mudahan masih bisa dapat di pasaran karena bentuk nya cukup menarik nanti saya tunjukkan waktu kita ngerakit, memori nya kita pakai dari Team, di sini kita pakai yang Team Extreme ARGB yang warna putih ini 16GB kit 8x2, speed nya PC3200 ya, DDR4 untuk SSD nya seperti tadi yang saya sudah bilang saya pakai Adata yang Gamix S70 Blade ini yang 2TB, SSD ini lumayan panas kalau misalnya dia memang pendinginannya tidak bagus karena speed nya cukup kenceng ya, berikutnya kita juga ada masang water cooling dari NCXT, ini tipenya yang Kraken Elite 360 RGB tadi yang saya sudah bilang ini yang ada layarnya di sini dan warnanya ini menarik sekali seperti permen, saya juga tertarik untuk melihat barang ini dan saya belum bongkar ini masih plastikan semua nanti kita langsung bongkar juga pada saat kita ngerakit terakhir motherboard nya kita pakai motherboard dari NCXT N7 B550, ini board B550 dari NCXT dengan warna aksen putih dan hitam oke, kita langsung bongkar dulu semua untuk casing dan komponen-komponen nya kita taruh di meja dan kita langsung pasang dulu untuk komponen internal nya kita langsung unboxing dulu untuk board nya, apa saja yang ada di dalam, kelengkapannya untuk NCXT ini oke, dalam sini kita sudah dapat 1 unit board nya ini yang B550, bisa dilihat ini aksen nya kurang lebih seperti ini penampilannya dia ini sudah terdapat cover semua lengkap, tertutup rapi, jadi kalau kalian suka clean build ini barang nya oke dia sudah benar-benar rapi dan tertutup dan ini tadi yang saya bilang, daerah NCXT itu biasanya tutupannya dari bahan plastik dan ini seperti ini saya lihat juga masih tetap bahan plastik nanti saya coba lihat apakah ada pad nya atau tidak di dalam waktu kita masang NVMe belakannya kurang lebih seperti ini penampilannya untuk board nya sendiri ada tulisan aksen NCXT kelengkapan port nya, ini USB nya ada USB 3, 1,2,3,4,5,6,7 terus di atas ini seperti ini ada USB 2, ada 2 biji juga, HDMI, terus BIOS Flashback terus tombol untuk Clear CMOS, WiFi, Audio, ini konektor nya semua lengkap ada optical juga dan penampilan bagian belakang nya kurang lebih seperti ini polosan ya tampilannya dia ya oke kita coba lanjut lihat kelengkapan lainnya dan isinya di dalam dengan box sebesar ini hanya terdapat ini antena 2 biji yang seperti ini untuk WiFi bagian belakang nya kabel SATA ini 4 piece seperti ini kalian sudah dapat ini baut untuk NVMe nya ada 2 biji kalian sudah dapat juga ini cukup kecil ya tidak tahu bisa terlihat jelas ya baut nya ada 2 biji yang kecil-kecil dan terakhir seperti biasa manual book untuk pemasangan board jangan lupa selalu dibaca manual book ini karena seperti yang selalu saya ulang-ulang ingatkan jangan sampai kalian tidak baca manual book setelah memasang board nya rusak baru mencari pertolongan di group itu sudah terlambat kalau itu prosesor kita sudah pasang di dalam sini sekarang kita mau lanjut untuk buka di compartment nya yang di bagian NVMe nya ini ini ada tulisannya leave here to remove ini suruh lepas untuk mengangkat tutupnya ini oke ini sistemnya dia magnet nah jadi saya tinggal copot begini aja ini sudah lepas nah seperti biasa bener saya ngomong tetap aja tidak ada perubahan dia hanya menggunakan bahan plastik seperti ini dan tidak ada pad jadi ini saya yakin kalau kita pakai ini untuk cooling nya NVMe yang punya XPG ini berarti saya hanya bisa mengandalkan cooling aluminium yang dibawakan ini jadi saya tidak bisa mengandalkan cooling bawaan dari board karena saya hanya bisa masang ini jadi pastikan kalau kalian masang NVMe yang ada di slot sini untuk motherboard nya NCXT pastikan NVMe yang kalian pakai ini sudah punya cooling yang mumpuni karena kalau tidak ada cooling nya sama sekali berarti SSD kalian siap-siap kepanasan di dalam tempat yang tertutup karena ini tutupnya berbahan plastik oke sudah tertutup rapi dan SSD nya sudah tidak terlihat ya oke sekarang lanjut kita mau masang untuk memory nya ya dari tempat nya ya oke 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 jangan lupa untuk pemasangan memory seperti biasa ya ada jeda 1 slot karena biar dual channel nya jalan, jadi jangan pernah memasang memori nya berdampetan 2 ok, sekarang sebelum saya lanjut lebih jauh lagi saya coba bongkar dulu untuk cooling nya karena saya harus melihat bracket-bracket apa saja yang diperlukan untuk masang di daerah soket ini karena biasanya untuk cooling-cooling water cooling itu saya harus nyopot ini jadi saya lihat dulu kelengkapannya apa saja yang harus saya pasang sebelum saya masang lebih lanjut ke casing nya ok, sekarang saya langsung bongkar untuk cooling nya kita buka dulu untuk plastik-plastik nya ini di bagian dalam kelengkapannya seperti biasa selalu kembali lagi saya ingatkan ada manual book jadi rajin-rajin dibaca fan sudah ada 3WG dibawakan juga fan nya ini saya coba lihat seri nya apa bisa dilihat model fan nya seperti ini dan untuk seri fan nya itu RF-C12FF-W1 bentuk belakang nya seperti ini mungkin tidak terlihat jelas karena ini memang benar-benar putih semua full terus ini ada aksen tulisannya NCXT dan bentuk fan nya seperti ini dia juga translucent warnanya untuk pinggir nya jadi bukan putih utuh jadi ini putih nya masih ada sedikit tembus pandang nya ini controller nya dibawakan seperti ini bentuknya sudah ada konektor nya di atas ini untuk memasang fan nya di bagian atas ini dan untuk kabel nya dia pakai kabel USB2 konektor nya seperti ini dan juga sudah ada kabel power sata nya ini sudah dibawakan juga 3M tape nya 3M tape nya ini untuk menempel biasanya di casing kalau kalian mau memasang seperti ini 3M tape nya untuk kelengkapan mounting nya seperti biasa ini standar kelengkapan mounting nya AC-Tek jadi ini sudah ada backplate ini biasanya dipakai untuk Intel mounting-mounting lagi ini juga biasanya dipakai untuk Intel atau AMD untuk pemasangan ini bracket mounting untuk pemasangan sorry ini berarti ini bracket mounting untuk pemasangan di Intel nya sedangkan dalam plastik ini bracket mounting untuk pemasangan di AMD nya jadi sudah dibawakan lengkap juga ini bisa kalian lihat juga disini sudah ada mounting-mounting nya dibawakan untuk AMD nya ini untuk pemasangan Intel 1700 sudah dibawakan juga untuk mounting nya terakhir ini baut-baut untuk pemasangan radiator sama fan-fan sudah dibawakan juga lengkap termasuk ring nya ini yang menarik kalian sudah dibawakan juga kabel splitter ini untuk USB 2 jadi kalau di board kalian itu cuma punya USB 2 nya ada 1 itu dia sudah membawakan splitter seperti ini jadi ini masuk ke board dan nanti akan di-split menjadi 2 ini adalah bercabang untuk USB nya jadi nanti USB nya kalian dibuat akan bertambah satu lagi ini kabel-kabel connection untuk mengkonekkan fan beserta kabel-kabel nya menuju ke controller nya ini sudah dibawakan lengkap juga terakhir ini radiator nya sendiri bentuknya seperti ini ada aksen NCXT nya di pinggir ini standar bentuknya seperti radiator pada umumnya tebal nya sekitar 28mm ini standar juga untuk selang nya itu dia seperti ini dan ini sudah ada sleeving nya jadi ini sleeving nya sleeving putih ada sleeving kain di luar nya ini putih jadi bukan hanya selang biasa saja penampilan blok nya sendiri itu seperti ini standar NCXT dari dulu seperti ini kalau dia untuk penampilan blok nya ini sudah ada konektor nya juga dan di bawah ini sudah terdapat pre-applied untuk thermal paste nya dan bracket yang dibawakan disini bawaan hasil nya ini bracket untuk Intel nya jadi kalau kalian mau memasang AMD ini harus dicopot diganti dengan punya nya AMD ini ada sedikit tambahan info buat kalian ini saya barusan buka untuk mounting yang AMD nya jadi disini ternyata ada keterangannya jadi buat kalian masang ini untuk AM5 dan AM4 itu menggunakan mounting yang sama tapi posisinya dibalik kalau AM5 dia posisinya seperti yang sebelah kiri ini sedangkan kalau kalian masangnya di AM4 kalian masangnya seperti yang sebelah kanan ini jadi jangan sampai kebalik karena AM5 dan AM4 ini dia menggunakan mounting yang saling berbalik seperti ini ya ini sudah ada warming nya dibaca benar-benar ini hati-hati kalau masang di AM4 dan AM5 oke yang tadi saya sudah copot di mounting kuping nya untuk bawaan nya AMD saya mau masang untuk bracket nya yang punya nya AM4 dari NCXT ini contohnya plastik yang tadi dibilang oleh NCXT nya jadi kalau kalian masang seperti ini geriginya dibagian atas terus yang halus dibagian bawah ini pemasangan untuk AM5 kalau kalian mau masang ke AM4 dia harus dibalik seperti ini posisinya jadi geriginya ada dibagian bawah sedangkan bagian halus nya ada dibagian atas seperti ini jadi jangan sampai kebalik masang nya nah ini di cek ulang ya jangan lupa ya jadi geriginya dibagian bawah yang halus dibagian atas nah terus untuk baut nya itu seperti ini kalau kalian lihat ini yang panjang yang masuk ke board yang pendek yang dibagian atas selamat menikmati oke dibagian bawah sini ada sedikit tambahan juga dibawah sini masih ada slot ternyata ini saya tadi baru sempat melihat ini saya coba copot jadi ini juga copot nya tinggal ditarik aja pelan ngangkat seperti ini dan dibawah sini masih ada lagi slot untuk MVMI dibagian bawah ada satu lagi jadi nanti kalau kalian mau masang lagi bisa dan seperti biasa juga tetap sama bahannya plastik untuk tutupnya jadi tidak ada pad tidak ada pendingin jadi pastikan SSD yang dipasang disini juga aman untuk pendinginan nya oke ini casing nya saya sudah naikkan ke atas meja kalian bisa lihat bentuk nya seperti ini cuma sebenarnya cukup mengejutkan buat saya itu dibagian atas nya ini sih ini kok kaca semua ya saya tidak tahu apakah nanti bisa maksimal apa tidak karena saya jujur saja seumur-umur saya merakit kalau untuk casing yang benar-benar high-end seperti ini jarang sekali saya ketemu casing yang isinya kaca semua seperti ini sampai atasnya ini juga kaca di bawah sini tempat fan sebelah sini juga full kaca semua dan di depan kaca nanti kita lihat saja performanya seperti apa dan untuk pembelian casing ini kalian juga sudah dapat manual book nya seperti ini untuk pemasangannya kita coba lihat di dalamnya ada apa karena di dalam dos nya saya sudah bongkar dan tidak ada isi apa-apa lain-lain lagi ya kayaknya sudah ada disini semua kita buka dulu untuk tutup samping nya untuk buka tutup samping bagian panel nya ini setelah kalian buka thumbscrew bagian belakang kalian tinggal pop out keluar saja seperti ini dan tinggal di slide naik ke atas cuma ini masih agak seret karena baru jadi dia kuncian di bagian bawah nya itu hanya pakai seperti ini saja tiga ini tinggal di slide keluar ke atas ya untuk bagian atas ini harusnya juga tinggal di pop out ke atas apakah benar? sepertinya tidak iya benar juga harusnya ke atas nah karena saya khawatir soalnya ini kalau temper gini kalau main cabut iya kalau dia copot ke atas kalau kacanya hancur bergeping-geping ini jadi masalah jadi dia kalau dicopot ini lepas semua sama panel nya ya lengkap ya jadi di dalam sini sudah ada mesh nya juga untuk debu dan ini harusnya bisa dicopot ya saya tunjukkan copotnya aku susah amat sorry ini karena pakai sarung tangan jadi agak ribet kadang ini tinggal di slide keluar nah lepas ya saya balikin lagi lanjut berikutnya side panel bagian belakang sama juga tinggal di pop out keluar ini pop out nya tidak sesmooth biasanya jadi saya tidak tahu apakah kuncinya masih kenceng mungkin atau bagaimana tapi yang biasa kalau saya pop out itu langsung keluar enak ini kayaknya masih ada beberapa yang nyangkut cuma overall setelah lepas ya oke saja ini kuncinya juga sama bagian bawahnya besi seperti ini dan di samping juga sudah punya ini ya dust filter dan dust filter nya ini harusnya bisa dicopot jadi kalian bisa bersihkan tinggal copot seperti ini aja langsung dicuci ya jadi cukup aman dengan debu karena sudah ada filter nya full di bagian samping oke sekarang di bagian dalam nya saya tunjukkan sedikit apa saja yang kita dapat jadi di dalam sini ada lagi kotak kelengkapannya ini untuk kaca depan tidak bisa dicopot ya karena kalau kalian mau dicopot sih bisa-bisa saja cuma kalian harus bongker baut-baut yang ada di bagian-bagian sini masih ada banyak baut dan di sini juga ada baut untuk nyopot panel nya karena di manual book nya itu tidak ada cara untuk melepas kaca depan nya jadi asumsi saya berarti kaca depan nya tidak untuk dicopot oke ini ada kelengkapan lagi jadi dia sistem nya untuk bagian atas itu ini kalian dikasih 2 panel jadi yang panel ini sama yang panel sebentar saya tunjukkan sama panel yang bagian atas seperti ini jadi ini bedanya hanya kalau kalian pakai 240 berarti kalian mengganti dengan panel yang lebih kecil ini sorry ini 280 harusnya ya oke ya 280 benar jadi kalau kalian masang yang 280 untuk water cooling nya atau mungkin kalian pasang yang 140 kalian harus ganti panel yang lebih lebar karena ini ukuran baut nya untuk fan 14 cm sedangkan yang panel bawaan aslinya yang ini itu panel nya untuk baut ukuran 12 cm jadi ini untuk masang 360 atau 240 di sini kalau kalian pakai yang 280 atau pakai yang 140 berarti pakai panel yang satu lagi diganti seperti ini posisi nya nanti ya cuma ini bahannya dia ini panel atas ini semua yang kalian lihat ini yang transparan ini ini bahannya akrilik jadi plastik akrilik seperti ini ya plastik bahannya jadi ini bukan kaca temper dan juga bukan besi ya jadi yang besi itu frame besi nya itu hanya di bagian tengah ini oke sekarang kita lanjut di bagian belakang nya kita copot dulu untuk panel nya ini ini ada keterangannya remove screw before forcing SSD bracket open oke berarti ini untuk SSD bracket nya ini cuma kalian harus buka dulu untuk ini nya baut nya ini ada dua oh ini dia pakenya sistem nya angsel seperti ini ya jadi dia ada angsel nya kalian bisa tutup seperti ini seperti pintu dan ini ada magnetic nya dia lengket seperti ini SSD nya kalian bisa pasang posisi nya kalau kalian pasang 2,5 inci kalian bisa pasang taruh SSD nya di bagian depan sini dan dibaut dari sisi bagian belakang ya jadi bukan SSD nya di bagian belakang sini ya tapi di bagian dalam sini terus kalian baut dari sisi bagian belakang nya ya pemasangannya kalau kalian lihat ada controller dari punya NCXT di dalam sini ini controller harusnya untuk punya nya casing kalau tadi kita ada water cooling itu sudah dibawakan controller juga nanti kita lihat apakah itu bisa digabung dengan ini atau memang harus terpisah pemasangannya untuk casing nya kabel nya seperti biasa sudah include kabel USB 3 yang besar ini terus ini untuk kabel front panel nya sudah utuh bentuk nya jadi kalian gak usah khawatir kalau yang gak biasa masang kabel front panel ini sudah jadi satu kabel nya tinggal colok saja terus HD audio sudah ada juga ini kabel untuk front panel USB-C konektor nya seperti ini kecil ya oke ini untuk kabel-kabel fan nya bisa kalian lihat yang warna putih ini kabel-kabel fan ini sudah terpasang juga semua di controller dan di sini untuk controller ini ada kabel power SATA dia butuh dan juga kembali lagi dia juga butuh lagi konektor untuk USB 2.0 front panel untuk memasang controller nya jadi kalau kalian pakai NCXT ini water cooling dan juga pakai untuk controller di casing nya berarti kalian butuh minimum itu 2 header ya makanya tadi dikasih splitter nya di water cooling nya itu harusnya bisa membantu kalau memang di motherboard kalian USB 2.0 nya cuma ada satu di sini juga sudah dikasih tambahan kabel splitter ini harusnya juga mungkin untuk ke casing ini splitter PWM yang dikasih di sini ya jadi dia masuk ke controller juga sama oke kita coba lihat di sini ada kotak lagi kelengkapan untuk kabel manajemen nya saya bahas sedikit ya ini harusnya cukup oke karena di sini juga sudah ada velcro semua kalian bisa mengatur ini untuk kabel power 8 pin harusnya atau kabel-kabel lain kabel fan juga bisa diatur turun ke bawah sini juga sudah lengkap ada velcro velcro di bagian samping sebelah sini kalau saya miring ini kalian bisa lihat ini juga sudah ada velcro velcro dan ini kabel untuk front panel nya sudah di routing lewat sini semuanya rapi ya jadi kompartmen untuk kabel di bagian dalam sini cukup banyak power supply kalian akan pemasangannya di bagian belakang sini ini saya tunjukkan sedikit, ini power supply nya di bagian belakang sini kalian pasang pasang nanti power supply nya posisi nya akan ada di posisi bagian samping sini jadi kabel bisa di routing turun langsung ke bawah sini semua dan kabel-kabel lain bisa lewat bagian atas nya jadi ruang kabel nya masih cukup banyak ini untuk melepas kompartmen harddisk ini kalian tadi tinggal copot thumbscrew tinggal di sliding naik ke atas ini sudah copot jadi ini juga sudah ada kompartmen untuk harddisk 3,5 itu bisa masuk 2 bagian samping sini dan di kontak kelengkapannya kita buka baut untuk kelengkapan casing juga sudah lengkap semua disertakan pemasangan motherboard terus untuk riser stand off nya motherboard sudah ada dikasih lagi lebih disini beserta untuk pengunci nya ini baut-baut untuk pemasangan power supply sudah dikasih juga di bagian bawah ini ini cukup lengkap sih baut nya jadi untuk pemasangan baut fan juga sudah ada dikasih yang drat kasar besar itu terus screw M3 ini untuk pemasangan SSD biasanya yang kecil-kecil itu dan baut untuk pemasangan board juga sudah ada lengkap semua ya kalian juga sudah dikasih ini kabel test bawaan untuk merapikan kabel kalian jadi cuma ada ini dalam box tambahan di dalamnya dan ini fan tadi saya juga sudah bilang ini juga data fan jadi fan ini juga harusnya ARGB sudah dibawakan juga 3 ini flow nya kalau saya lihat posisi nya berarti dia sedot udara dari belakang masuk ke dalam jadi udara nya akan sedot dari panel yang samping yang tadi yang mesh itu dia sedot udara nya masuk ke dalam nah cuma yang saya bingung sekarang itu untuk keluar nya, dia keluar kemana udara nya? karena di belakang sini memang ada fan nah ini kalian bisa lihat disini juga ada fan satu lagi yang fan belakang ini harusnya non ARGB saya cek sebentar kabel nya oke benar yang di belakang sini cuma fan polos biasa tanpa ARGB karena cuma ada satu kabel PWM saja keluar ke depan dan yang untuk ARGB itu ada di samping sini jadi ini flow nya harusnya udara nya kalau saya lihat dari blade nya itu berarti dia tetap normal masuk ke sini udara nya keluar dari belakang sini nah cuma yang saya jadi penasaran itu di bagian atas ini karena kalau kita masang radiator di bagian atas itu biasanya kita masang nya itu kita akan buang udara panas nya ke atas nah ini saya penasaran kalau saya pasang di bagian atas jadinya apakah nanti akan panas nya kena kaca temper terus kembali lagi ke bawah atau bagaimana saya tidak tahu nanti kita coba tes, kita lihat seperti apa performa nya kalau kita pasang watercool nya di bagian atas ini saya posisikan ini kalau kalian lihat gambar nya nanti saya akan coba masang konsep nya sama seperti yang di gambar ini jadi kita lihat ini kan sudah ada petunjuk dari NZXT kalau mereka masang seperti ini berarti saya harus nyopot fan nya di samping ini, 3 ini saya pindah ke atas untuk keluar mudah-mudahan keluarnya jelas karena saya juga tidak mengerti ini mau keluar kemana karena kalau saya lihat ini intake di bagian bawah sini berarti dia ada masang lagi fan untuk intake di bagian bawah harusnya 3 karena di sini bawaannya kita tidak ada berarti saya akan tetap pakai konsep nya saya pasang intake nya tetap dari belakang seperti ini saya akan bikin radiator ini posisinya saya taruh di atas jadi saya buang ke atas, mudah-mudahan panas nya bisa berfungsi dengan maksimal karena di atas ini ada kaca temper jadi saya coba pertimbangkan seperti apa apakah kita akan masang seperti ini atau radiator saya taruh di atas, saya coba lihat dulu karena saya mesti menghitung dan memastikan apakah flow udara nya bisa beres atau tidak oke setelah saya lihat manual book nya dari NZXT nya ini tadi kan saya bingung kita mau masang seperti apa jadi kalau kalian lihat di sini manual nya ini dia menulis bahwa dia bisa pasang radiator di bagian bawah bagian atas dengan bagian samping semuanya sampai 360 maksimal jadi asumsi saya kalau dia tulis di atas ini bisa pasang radiator berarti harusnya di atas ini flow nya bisa beres kalau saya taruh radiator jadi saya akan pasang konsep nya tetap seperti ini saya tidak utak hati bawaan dari casing nya jadi fan yang di samping saya akan bikin udara nya masuk saya taruh radiator 360 nya di bagian atas dengan asumsi bahwa ini seperti di gambarnya kita bisa pasang radiator di bagian atas karena saya tidak akan menambah fan lagi mungkin posisinya sama kalian juga kalau beli casing ini mungkin karena sudah belinya dengan harga yang cukup tinggi kalian tidak akan menambah fan lagi bisa jadi seperti itu kalau kalian menambah fan di bawah ya syukur-syukur menambah 3 lagi di bawah jadi biar bisa maksimal tapi kalau posisinya tidak menambah berarti kalian ke penggunaan besar akan memasang sama seperti yang saya memasang saya taruh fan aslinya seperti ini udara saya masukkan dan di bagian atas ini saya akan taruh radiator udara nya saya tembak keluar ke atas jadi ini masuk disini keluar belakang keluar mudah-mudahan bisa maksimal sesuai dengan nah ini sesuai dengan manual bahwa di atas nya bisa dipasang 360 nah ini terakhir mengenai casing nya saya tunjukkan bagian bawah nya jadi di bagian bawah ini ada filter lagi ini juga sama untuk copot nya ini tinggal di slide keluar ke samping nah ke samping sini ini tinggal slide keluar gini aja bisa dibersihkan beres ya oke jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan casing nya dan kelengkapan casing nya kita langsung mulai masang board nya ke dalam dulu selamat menikmati selamat menikmati oke ini sekarang kita mau masang untuk fan nya dari radiator nya jadi kita harus masang radiator nya dulu setelah itu kita akan pasang untuk blok nya tadi saya sudah coba fitting jadi posisi nya nanti kita akan masang dia ada di bagian samping sini selang nya ada di bagian depan dan kabel untuk fan berarti kita harus setting posisi nya dia ada di bagian sisi bagian sini jadi dia akan keluar ke bagian sisi bawah ya jadi tidak mengganggu penampilan dari fan nya sendiri juga tidak mengganggu untuk jalur kabel nya posisi nya kita bikin seperti ini kita push udara nya keluar ke atas nanti selamat menikmati oke sekarang posisi casing nya saya balik ini bagian atas nya dan ini bagian bawah nya karena saya mau masang water cooling nya ini saya sudah copot tadi ini bisa kalian lihat saya sudah copot saya sudah pasang ke dalam jadi nanti kita akan masang posisi nya seperti ini dan water cooling nya kita akan pasang selang nya seperti ini posisi nya cuma sebentar ini by the way layar nya ke sebelah mana ya oke jadi saya bisa pasang posisi nya seperti ini nanti tidak ada masalah saya tinggal setting posisi nya cuma pemasangan ini hati-hati karena ini soalnya thermal paste nya sudah pre applied di bawah jadi hati-hati jangan sampai kepegang thermal paste nya jadi pastikan ini thermal paste nya utuh karena tutup nya kita sudah tidak bisa masang plastik nya ya saya masang dulu untuk radiator nya ini setelah saya fitting posisi nya kita akan memasang seperti ini sesuai dengan gambar yang ada di dus nya ya karena memang tulisannya juga ngadepnya seperti ini jadi bracket nya ini perlu saya balik salah satu Terima kasih sudah menonton Terimakasih dari ini untuk water cooling, kelengkapan yang punya Intel ini harusnya karena soalnya tutup atasnya ini cuma ada di sini soalnya di dalam plastik ini Nah ini kuncian atasnya 4 biji ini ya Oke ini saya juga lupa sebelum kita pasang lebih lanjut jangan lupa kalau yang untuk ada displaynya ini disini ada konektor kabelnya kita pasang dulu biar nanti gak kesusahan pasangnya Nah ini kabelnya bisa dilihat ini semua sudah jadi satu set seperti ini jadi sudah ada kabel tadi kabel powernya kabel untuk ke PWM fan nya seperti ini dan ini untuk kabel ke controller nya ya satu ini ya Sampai jumpa ya Sekarang kita rapikan dulu sebentar kabel-kabel fan dan semua kabel-kabel yang ada di bagian belakang sebelum kita masang untuk PSU nya ya karena soalnya kabel nya cukup banyak ini kalau saya gak rapikan nanti bakal kesusahan kita masangnya Oke ini kurang lebih kan ini kabelnya saya sudah rapikan semua kalian bisa lihat ini belum saya rapikan untuk kabel pour supply nya saya belum pasang pour supply juga saya belum pasang cuma saya tunjukkan kalian beberapa fitur untuk merapikan kabel nya jadi di bagian atas ini sudah ada velcro nya lengkap tadi saya sudah bilang jadi kabel ini kita bisa rapikan semua masuk sini kabel samping semuanya mengikuti ini ke bawah ini saya bisa rapikan saya bisa ikat di bawah sini seperti ini dan untuk kabel water cooling punya NCXT ini itu ada kabel RGB nya itu ternyata bisa ikut di controller yang ada di bawah casing ini jadi disini sudah ada 3 port yang kosong jadi kalau kalian pakai water cooling 360 sama seperti yang saya pakai itu kalian gak perlu lagi bingung harus memasang controller nya NCXT sendiri yang terpisah yang di water cooling itu jadi kalian cukup pakai yang bawa casing ini kalian tinggal pasang tidak perlu lagi nambah controller terpisah dan disini masih ada sisa tadi saya sudah bilang juga ada sisa PWM hub ini ada 3 tersisa di bagian bawah ini saya gak pakai karena untuk fan dari water cooling 360 ini kita bisa ikutkan PWM hub yang ada di bagian atas ini yang di bawaan, sorry yang di sini ini bawaan dari water cooling nya sendiri juga jadi kita sudah gak perlu nambah apa-apa di atas ini masih ada 2 lagi jadi total kalian masih bisa nambah lagi kalau mau nambah fan itu PWM hub nya masih ada 0,5 total nya ya jadi masih ada bisa dipasang lagi 5 fan cuma untuk casing nya sendiri sepertinya kalian cuma bisa nambah lagi tinggal 3 fan di bagian bawah sini ya oke terus untuk masalah kelengkapan menata kabel di bagian dalamnya ini menurut saya ini sangat oke karena memang kompartemen nya sangat luas sangat besar dan tempat nya cukup besar dan ini juga ternyata bisa dicopot untuk tutup samping tadi tempat SSD ini ini tinggal di masukkan seperti ini masang nya tinggal di klip kembali nah ini tinggal di klip turun gini aja dia sudah masuk untuk nyopot nya tinggal di cabut cabut keluar gini aja ke atas terus tinggal di angkat udah lepas lagi jadi tempat nya masih benar-benar besar kalau kita pasang seperti ini ya sekarang saya pasang untuk PSU nya selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita pasang untuk VGA nya kalian bisa lihat ini graphic card nya kita pakai Intel Arc atau 770 sekaligus saya buka kalian bisa lihat kelengkapan nya seperti ini dalamnya jadi dia menarik bentuk nya warna hitam kenapa kita pakai ini kita gak pakai graphic card warna putih karena kita kepikiran bahwa PC nya ini kebetulan akses nya bagian belakang ada hitam ada putih jadi kita kombinasi dengan graphic card limited edition dari Intel yang Arc ini jadi dia juga warnanya hitam nah sayangnya graphic card ini memang kemarin tanggal 21 Juni sudah diskontinue dari Intel sudah diberitahu bahwa PGN nya akan diberhentikan jadi mudah-mudahan kalau kalian memang mengincar graphic card limited edition nya Intel yang Arc A770 ini segera dicari siapa tau kalian bisa dapetin barang nya oke kita langsung masang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti youtube selamat menikmati now untuk video kali ini yang melakukan pengeteskan nanti akan melakukan penjelasan kalian mengenai aplikasi nya itu ALDI karena kebetulan saya ada banyak kerjaan yang harus saya bereskan jadi nanti ALDI akan membantu kalian memberikan semua penjelasan mengenai aplikasi yang di bawakan oleh NxXT ini bagaimana performa nya nanti kita akan juga melakukan beberapa metode uji coba dengan cara melepas kaca samping lepas kaca atas, kita akan coba performanya apakah casing ini dengan adanya tempered glass di bagian atas ini performanya bakal bisa maksimal atau dengan dicopot malah akan lebih maksimal, nanti Aldi akan ngetes buat kalian nah sekarang visinya sudah jadi, terus saya dikasih mandat dari Mas Indra buat ngetes visi ini gimana performanya Alin1 dari NGXT Kraken Elite 360 ini digabung sama casing NGXT H9 yang Elite nah untuk metode pengetesannya kita ada 3 pengetesan, ada CPU, GPU, dan SSD nah untuk yang CPU kita pakai Cinebench R23, ada 4 skenario, ada casing dengan tempered glass full tertutup seperti ini ada yang set panel yang kita buka, atasnya ditutup, ada yang atasnya dibuka, sampingnya ditutup, dan ada yang terbuka semua nah untuk GPU kita pakai 3DMark Wildlife Extreme Stress Test buat simulasi ketika kita bermain game itu kan ada CPU dan GPU yang bekerja barengan, kita ingin tahu suhunya berapa kalau ada di casing ini nah yang terakhir kita tes SSDnya pakai Ato Benchmark, kita ingin tahu ini kan sudah dapat cover SSD apa ini membantu buat pendinginan suhu SSDnya, nanti kita bakalan tes pakai Ato, kita juga ada photo flirnya nah disclaimer dulu, pengetesan untuk SSD ini kita nggak nguji performanya bagaimana karena SSD ini sudah di review sama Mas Said di SSD review Adata yang XPG, kalian bisa lihat videonya tapi kita hanya ngetes gimana sih efek dari cover SSDnya ini yang berbahan dari plastik, jadi kita nggak ngetes performa dari SSDnya nah ini sekarang kita lihat dulu penampakan dari BIOSnya dari motherboardnya NZXT yang N7B550, kalau kalian lihat sekilas ini familiar ya, kayak desainnya BIOS dari Asrock dan sudah di konfirmasi sama Mas Sindar juga kalau ini adalah motherboard Asrock yang pakai skin NZXT nah untuk fitur-fiturnya disini ada main kayak biasa buat tahu perangkat apa saja yang kalian pakai di PC kalian ada menu overclocking, ada XMP juga pastinya ya support XMP lalu ada advanced seperti biasa ada PBS, overclock dan lain-lain ada tool buat SSD, NVMe, buat Flash, BIOS ada PC monitoring buat tahu suhu dan voltase komponen yang kalian pakai ada security seperti biasa, ada boot, priority, dah dan exit seperti menu BIOS pada umumnya nah sekarang kita sampai di sesi pengetesannya, yang pertama kita tes CPU nya dulu ya, kita pakai Cinebench R23 kita loop selama 5 menit kenapa 5 menit? karena kita ingin tahu apakah performa dari cooling nya ini bisa stabil atau tidak selama 5 menit itu oke yang pertama kita ada di skenario full tempered glass nya tertutup disini kalian bisa lihat kurvanya suhu nya stabil di angka 60-60an gede ya nggak sampai 70 derajat celcius lalu kita buka bagian side panel nya tapi atasnya tetap ditutup suhu nya cuma turun sekitar 1-2 derajatan lalu skenario yang kedua kita buka tempered glass yang atasnya set panel yang kita tutup suhu nya turun lumayan jauh ya, ini bisa di bawah angka 60 derajat nah untuk skenario yang terakhir kita buka semuanya bagian atas dan bagian sampingnya turunnya nggak seberapa jauh, ini hasilnya mirip kayak ketika top tempered glass nya kita buka nah kalau kalian tadi agak bingung melihat kurvanya, sekarang aku sediakan hasil buat grafiknya nah disini kalian bisa lihat perbandingan antara tempered glass tertutup dan bagian sampingnya kita buka atau atasnya kita buka atau dibuka semua perbandingannya kayak gini jadi untuk CPU ini emang kerasa perbedaannya ketika kita buka top tempered glass nya atau kita buka semua itu baru turun sekitar 5 derajat celcius sedangkan ketika kita buka side panel nya aja turunnya nggak sampai 5 derajat celcius, cuma 2 sampai 3 derajat celcius nah sekarang kita ganti tes ke GPU nya, kita pengen tahu apakah suhu dari VGA nya ini bisa terjaga stabil di casing NGXT ini oke skenario yang pertama kita tutup semuanya tempered glass nya, suhunya stabil di angka 80 derajat celcius ketika kita buka side panel nya, kita dapat angka di 70 derajat celcius, nggak sampai 80 derajat nah sekarang kita buka atasnya, dengan sampingnya kita tutup, kita dapat suhu yang nggak jauh beda, cuma sekitar 1 sampai 2 derajatan nah sekarang kita buka bagian atas dan bagian sampingnya, turunnya juga nggak seberapa jauh, hanya di 1 sampai 2 derajat celcius nah kalau tadi bagian kurva nya GPU, sekarang kita sediakan yang versi bar nya jadi perbandingan antara tempered glass tertutup dan terbuka itu kayak gini disini bisa kalian lihat kalau ketika kita tutup tempered glass nya semua dan ketika kita buka side panel nya atau top panel nya itu nggak seberapa berpengaruh banyak buat suhu GPU nya, karena suhu nya sendiri stabil di angka 70 derajat celcius saja dan selisihnya nggak sampai 5 derajat celcius oke tes yang ketiga kita ada tes untuk suhu SSD nya, karena disini sudah disediakan cover SSD jadi kita penasaran gimana suhu nya ketika kita pakai cover SSD nya kita pakai A2 benchmark, file size nya 32GB hasilnya, average dari SSD nya ada di angka 68,6 derajat celcius, maksimalnya di 72 derajat celcius dan ini suhu yang menurut saya itu panas bagi SSD Gen4 nah kalian juga bisa lihat grafik nya, kalau di Atto itu kelihatan grafik nya ketika dia ada di angka file size 24MB itu hasilnya turun jauh, yang berarti ini tandanya SSD kita mengalami yang namanya throttling, karena suhu nya yang kepanasan kita juga bisa lihat foto flir nya, disini suhu nya sampai 67,8, peak nya ada di 68,1 derajat celcius ini suhu permukaan dari cover SSD nya nah sekarang gimana kesimpulannya untuk performa dari casing dan all in one dari NZXT ini yang pertama dari CPU nya dulu ya, karena saya sudah curiga kenapa kok ada tempered glass di bagian atas ini jadi setelah kita tes, emang hasilnya menunjukkan kalau ketika di atas ini ditutup pakai tempered glass hasilnya menyumbang suhu yang cukup panas buat CPU nya nah kalau bagian VGA nya, emang gak ada perbedaan cukup jauh ketika kita tutup atau kita buka suhu nya kurang lebih sama hanya di bawah 5 derajat celcius yang ini yang berarti suhu nya dari GPU nya, itu sudah optimal untuk air flow nya nah untuk SSD nya sendiri, karena dari Mubu nya sendiri gak dapat heatsink yang berbahan metal kita cuma dapat cover yang banyak plastik jadi suhu nya dari SSD kita gak bisa terjaga secara maksimal dan terbukti dari Ato mengalami throttling nah ada baiknya kalian pakai SSD aftermarket dari merk lain misal dari ID cooling, thermal rack atau yang lainnya buat mendingin SSD kalian karena di sini SSD kalian gak bisa terjaga maksimal karena ini cuma cover plastik dan gak ada pad nya dan meskipun kita pasang pad di sini, plastik itu bukan penghantar panas yang baik jadi mending kalian pakai aftermarket heatsink dari brand-brand yang sudah terkenal nah untuk CPU CPU nya, karena di atas ini tertutup tempered glass ada baiknya kalian pasang all in one ini di sebelah samping sini karena kita mengikuti buku manualnya kita pasang di atas, ternyata suhu nya emang cenderung panas ya jadi alangkah baiknya ketika kalian pakai all in one seperti ini misalnya NZXT Kraken, kalian bisa pasang di bagian samping biar CPU CPU kalian tetap terjaga dan Airflow nya tetap bagus karena Airflow dari radiator bisa langsung mengalir keluar lewat atas nah tadi sudah kita tes buat performa casing dan all in one Kraken nya sekarang kita mau tes dunia per RGBan karena NZXT ini terkenal dengan heater RGB yang berbeda, yang lebih eksklusif dan beda dari brand-brand lainnya makanya kita penasaran apakah bisa heater fan yang ada di NZXT ini kita pasang pakai fan lain contohnya pakai ID Cooling Crystal yang 12 cm ini apa bisa nyalakan RGB nya, apa bisa nge-sync kita matikan dulu, kita coba pasang fan nya ID Cooling nah sekarang kita sudah pasang fan dari ID Cooling yang Crystal 120 untuk power nya kita pakai 4 pin power PWM untuk RGB nya kita pakai header dari ARGB yang 5V 3 pin jadi sekarang kita coba nyalakan apakah fan nya berjalan normal dan warnanya bisa sinkron dengan fan lainnya nah ini berarti fan kalian belum sinkron dengan motherboard nya jadi ini bukan fan kalian yang rusak, bukan fan ID Cooling nya yang tidak support sama motherboard nya tapi memang ada settingan khusus di aplikasinya jadi mending sekarang kita breakdown aplikasi NZXT Cam nya nah oke sekarang kita sudah buka aplikasi NZXT Cam jadi aplikasi ini fungsinya banyak selain buat monitoring aplikasi ini juga bisa buat ngatur RGB buat ngatur fan speed kalian juga bisa sinkron sama keyboard, mouse, capture card atau monitor dari NZXT tapi sayangnya kita tidak punya barang-barang tersebut jadi kita cuma fokus di bagian lighting dan bagian fan speed nya oke yang pertama kita ada fitur PC monitoring disini kalian bisa lihat CPU kalian load nya berapa GPU load berapa, RAM, Network dan sebagainya lalu untuk system spec disini ada spec dari PC kalian pakai apa saja, processor, GPU, motherboard dan lain-lain oke nah sekarang ini kita ada di fitur bagian lighting disini ada satu profil misalnya ada white, spectrum white, NZXT purple dan lain-lain kita coba NZXT purple disini langsung sinkron warna ungu semua nah untuk customize nya disini ada banyak misal dari water pump nya sendiri kita mau pakai yang dual infographic misalnya ya nah disini ada suhu CPU dan GPU tapi karena kita suka anime-anime jadi kita ganti anime aja kita udah download nah kita bisa ganti pakai animasi GIF kayak gini tapi kalian juga bisa pakai gambar yang kalian suka kalian bisa upload aja disini file size nya maksimal di 25MB formatnya ada GIF, PNG dan JPG model lainnya juga ada banyak misal ada clock face buat nampilin jam di water pump kalian nah fitur lainnya kalian bisa customize masing-masing dari fan nya misal kita pakai gak suka yang fix ya kita bisa ganti pakai yang breathing misalnya nah fan kalian bakalan seperti bernafas ya nah lalu ada fitur rainbow nah ini para RGB mania pasti suka buat fitur rainbow nya lalu ada fitur lain seperti nampilin suhu CPU atau GPU kalian nah ini karena suhu CPU kita masih hangat warnanya kuning tapi nanti kalau suhu kalian naik di angka 90 atau 100 derajat bisa ganti warna merah nah untuk fitur lainnya kalian bisa kita petati sendiri disini ada banyak fitur nah sekarang kita mau coba setting fan dari aftermarket misal dari ID cooling ini kalian masuk di menu about the N7 B550 karena kita pakai motherboard B550 dari NZXT lalu kalian klik gambar icon gear ini yang di 5V RGB karena kita pasang di header ARGB kalian klik lalu pilih tipe fan lalu add fan setup LED count ini kalian maksimalin di angka 40 lalu klik save nah sekarang warnanya bisa sinkron dengan fan yang lain kalian juga bisa customize juga warnanya misal kalian gak suka fix warna ungu kalian juga modenya sama seperti fan yang lain ada mode breathing lalu ada mode spektrum nah modenya sama kayak fan-fan yang lain bisa disinkron juga jadi kalian bisa pasang fan aftermarket selain dari NZXT nah sekarang kita mau coba ini di presetnya yang bagian atas itu ada preset untuk spektrum wave jadi kita lihat apakah fan ID cooling ini bisa sinkron dengan fan yang lainnya nah ketika kita klik preset spektrum yang ada di atas itu fan ID cooling juga ikut sinkron dengan fan yang lainnya bisa rainbow kayak gini nah sekarang kita ada di bagian cooling disini kalian bisa set preset dari fan speednya masing-masing atau sekaligus lewat profile yang di atas misalnya ada default kayak gini ada silent ada performance misal kita coba performance ya apakah fan ID cooling juga lebih cepat nah disini kalian bisa denger lalu untuk di monitoring nya kalian juga bisa lihat kalau fan ID cooling ini terkonek di header N7B550 fan 1 yang 800-900 RPM ini sedangkan fan dari NZXT yang lain ada di angka 1000 sekarang kita coba ganti ke preset yang silent apakah fan dari ID cooling nya juga ikut turun RPM nya nah sekarang kita ada di mode silent fan dari ID cooling jadi di angka 600 RPM lalu fan yang dari NZXT ada di 900 RPM nah untuk fitur aplikasi yang lainnya disini sebenarnya ada banyak karena NZXT juga punya banyak produk misalnya ada keyboard lalu ada mouse ada capture card dan ada monitor sayangnya kita tidak ada bareng-bareng tersebut jadi kita cuma bisa pakai settingan fan lighting dan fan speed nya oke tadi kalian sudah lihat Aldi sudah ngetes masalah temperatur dan masalah RGB nya dan lain sebagainya sekarang saya mau nanya ke Aldi karena Aldi yang ngetes saya sih tidak ngetes sendiri jadi saya ingin tanya ke Aldi gimana kesimpulannya di mengenai masalah thermal casing ini kemarin kan saya soalnya mikir di atas itu ada kaca di samping ada kaca depan ada kaca lalu kamu ngetes gimana performa nya? menurutmu dengan adanya kaca ini apakah aman atau tidak? kalau untuk konfigurasi Alin1 yang ada di atas radiator ada di atas itu sedikit terhambat performa nya karena tidak langsung keluar angin nya jadi harus nabrak ke kaca dulu baru keluar ke grill yang ada di belakang nah berarti sesuai dengan apa yang kemarin saya pikirkan ya jadi kemarin saya sudah mikir kalau misalnya di atas ini kaca sepengetahuan saya dan sepengalaman saya kalau ngerakit casing biasanya itu udara yang ada di radiator itu harusnya langsung keluar menuju ke atas tapi ternyata karena ini ada kaca dan kaca ini terasa anget memang kacanya jadi udara yang ada di atas itu dia tidak bisa langsung keluar akhirnya harus berbelok ke sini baru keluar lewat atas dan biasanya itu tidak semua udara dari casing ini pasti akan berbelok keluar ke samping ada kemungkinan udara itu akan mantul kembali dan akhirnya udara panasnya berputar di sekitar di dalam tapi perbedaan temperaturnya jauh sekali ini kalau untuk CPU 5 derajatan berarti ada perbedaan cukup ya cuma solusinya tadi aku sudah bilang di awal kalau kita bisa pasang di bagian samping sini untuk radiator nya karena di bagian belakang ini memang sisi bagian belakangnya itu ada mesh semua full jadi otomatis kalau ditaruh di samping udara panas yang bergerak itu pasti akan langsung keluar ke belakang dia tidak lagi berputar ke dalam jadi memang kalau kemarin saya memasang saya melihat dari manual book nya NCXT itu memang dia ngomong bahwa di atas bisa di kasih radiator depan bisa dan di bawah depan tapi kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya radiator di atas ini mungkin tidak terlalu cocok kalian taruh dia lebih cocok ditaruh di sisi bagian samping sisi bagian sebelah sini ya oke terus berikutnya di masalah software dan motherboard bagaimana menurut kamu? server nya lengkap ada RGB sync terus ada fan speed kalian juga bisa atur di situ terus kalian bisa set satu persatu fan nya seperti tadi kita contohin misal fan ini bagian warna apa merah misalnya yang atas bagian putih atau yang sana bagian biru itu bisa kalian set satu-satu oke berarti masalah sync dengan fan lain yang berbeda merek tidak ada masalah karena di bawah ini juga ada slot untuk 12V RGB dan 5V yang ARGB tapi ini berarti hanya berlaku kalau board nya pakai NZXT dong iya kalau tidak pakai NZXT kalau NZXT kalian pasang ke motherboard lain tentu ini cocok bukan tidak cocok mungkin tapi harus berdiri dengan aplikasi nya sendiri tidak bisa kita sync kan berarti ke motherboard lain karena aplikasi nya lewat NZXT Cam berarti untuk masalah aplikasi tidak ada masalah ya aman ya semua fitur oke terus untuk masalah board gimana? board nya sudah ada preview nya tadi kalau untuk biasanya seperti motherboard biasa pada umumnya B550 kan ada overclock ada SMP dan lain-lain secara overall standard lah ya terus untuk masalah performa dan lain sebagainya ada kendala dengan board nya? board nya aman sih selama ini karena tadi aku coba jalani SMP SSD nya gimana aman? untuk SSD sendiri sebu nya kan karena ini plastik cover nya dan tidak ada thermal pad nya jadi kepanasan di angka 70an derajat Celcius berarti tidak berbeda jauh dengan ini ya saya dulu sudah pernah kata sih motherboard yang punya NZXT tapi kayaknya seri nya berbeda jadi problem nya kelihatannya masih tetap sama sampai sekarang dia masih pakai plastik dan tidak ada thermal pad disitu jadi memang solusi terbaik kalau menurut saya kalian mau pakai disini bisa kalian pasang SSD yang kencang tetapi syarat nya mungkin tidak di gen 4 atau di gen 5 apalagi ya mungkin lebih aman kalian pasang nya di gen 3 atau gen 4 yang rata kiri karena panas nya tidak terlalu berlebihan tapi kalau kalian memang ingin yang super kencang misalnya kalian mau pasang gen 4 full ya bisa-bisa aja tapi alternatif nya mungkin menurut saya harus dipasang cooling SSD ya kurang lebih seperti itu mungkin kamu ada tambahan mungkin nih untuk kesimpulan mengenai ini semua ada tambahan informasi lagi kalau dari harganya sendiri kalau dari harga aku belum ngecek sih kamu ngecek berapa harganya kalau aku ngecek di e-commerce itu ada di angka 3 jutaan itu untuk casing untuk casing nya water cooling nya sudah sempat ngecek gak? belum sempat ngecek cuma kalau casing nya ada di angka 3 jutaan dan ini gak bundling beda nya seperti NGXT yang dulu yang bundling sama power supply ini casing nya aja 3 jutaan kalau di kisaran 3 jutaan sih harusnya mungkin harganya hampir mirip seperti ada casing yang dari brand aslinya yang bentuknya seperti ini itu harganya kurang lebih hampir mirip sih setahu saya tapi itu mungkin yang ukurannya lebih besar dari ini kalau yang ukurannya lebih kecil dari yang ukurannya mungkin sama seperti casing ini sepertinya harganya lebih murah dari casing ini cuma kalau secara penampilan kemarin saya mungkin sudah sempat info juga sebelumnya waktu saya ngerakit bahwa bagi saya ini ini satu konsep yang cukup baru karena kalian bisa lihat semuanya di bagian atas ini full kaca dan transparan tapi kalau untuk di brand lain biasanya di bagian atas itu mereka hanya pakai mask kita cuma bisa lihat sisi bagian samping dan depannya jadi mungkin kalau secara overall looks penampilan casing ini menjual dan penampilannya cocok buat kalian yang mencari penampilan serba aquarium jadi terlihat semua dari segala sisi atas samping dan depan meskipun aquarium semua tapi karena motherboard nya ini dari NJXT dia kan banyak cover nya makanya penampilannya jadi lebih ini penampilannya jadi lebih minimalis dan lebih apa ya istilahnya ya benar-benar fokus pada penampilan dan looks dari estetika PC ini mungkin ada tangan lain nih selain itu ya mungkin kedepannya NJXT bisa bikin yang full tempered glass semua atau disisain rangka kanan kirinya kalau kaca semua gak keluar gak bisa namaskan casing nya ada lubang-lubang nya mungkin konsep kedepannya oh gitu ya oke lah ini konsep dan harapan dari Aldi buat NCXT mungkin kurang lebih seperti itu lah ya kesimpulan kita mengenai PC ini oke kalian sudah lihat tadi Aldi sudah mengetes performa dari casing ini seperti apa dia sudah buka kaca nya dan mengecek semua bagaimana performa dan flow udara dari casing ini serta dia juga sudah mencoba semua mengenai cooling dan fitur yang ada di cooling nya NCXT ini jadi buat kalian tertarik ingin bikin PC dengan konsep seperti ini kalian gak usah khawatir kita sudah siapin list nya kalian bisa lihat di layar berapa total nya jadi kalau kalian memang tertarik ingin build PC dengan penampilan LCD display di cooling nya seperti ini dan dengan penampilan casing yang bisa saya bilang ini serba aquarium ini benar-benar aquarium ya casing nya karena di atas ini kaca temper, depan kaca temper, samping kaca temper tapi secara overall penampilannya kalau menurut saya pribadi ini penampilannya sangat menarik sekali casing ini karena saya jarang sekali melihat ada casing bahkan di bagian atas ini pakai kaca temper sehingga radiator yang ada di dalam ini bisa terlihat penampilannya sekian video build PC kali ini bersama NCXT buat kalian yang tertarik dengan video kita jangan lupa kalian like, share dan subscribe channel kita dan buat kalian yang suka membaca artikel jangan lupa kunjungi website kita di ars.co.id dan juga follow semua social media kita di instagram dan tiktok dengan ars.co.id media saya Indra sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati